Saya mulai Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Juwanda atas kesempatannya pada malam hari ini. Juga selamat malam kepada Bapak-Ibu sekalian yang hadir di dalam Zoom ini. Mudah-mudahan sharing saya pada malam hari ini bermanfaat untuk kita tukar pengalaman. Pasti sharing ini bukan satu hal, sharing dari saya bukan hal yang paling baik, tetapi mari kita bersama tukar pengalaman, tukar dengan bidang masing-masing. Karena membangun satu komunitas bisnis seperti Kenari Jaya memang juga hal-hal yang banyak sekali tidak mudah, tapi juga harus kita jalankan dengan semangat yang tinggi. Yang paling penting adalah bagi saya, waktu usaha Kenari Jaya dimulai dari kiosk 2,5 x 2,5 di pasar Kenari pada tahun 1965, itu dengan kiosk dalam kondisi kosong, saya membangunnya mempunyai keyakinan bahwa saya akan bisa lebih baik. Saya akan bisa lebih sukses, bahwa pengalaman saya sebagai pendiri pertama Kenari Jaya itu akan bisa lebih maju, akan bisa membangun Kenari Jaya jauh lebih baik daripada hari ini. Itu keyakinan yang pribadi yang harus kita tanamkan bahwa Kenari Jaya saat itu modalnya modal nomor, modal nomor gitu. Kita Kenari Jaya dimulai dari kiosk 2,5 x 2,5, jualnya pun tidak seperti yang sekarang, jualnya termasuk bahan bangunan yang kasar, yaitu paku hanya beberapa ukuran, itu pun hanya beberapa kilo, cat pun hanya beberapa kaleng, dan itu pun hanya beberapa warna, tripek pun hanya beberapa lembar. Ya, dengan kiosk 2,5 x 2,5 itu, saya kadang-kadang suka bercanda dengan teman-teman. Dulu waktu saya masih muda ya, saya demannya hobi main bulu tangkis. Ini kiosk saya ini kalau main bulu tangkis masih bisa nih, karena saking kosongnya itu kiosk. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa saya tekunin aja, saya tidak menyesali kejadian per hal ini. Karena saya yakin, kalau sesuatu kita kerjakan secara fokus, kita kerjakan secara penuh keyakinan, dan kita yakin sesuatu bisa berubah, walaupun apa yang terjadi besok kita juga nggak tahu, hanya kita yakin aja kita mau berubah, yakin aja kita mau maju, ya. Itu aja kita kerjain. Simple gitu loh. Jadi kayak misalkan Kenerik Jaya, sejak 1965, sekarang 2021 kita udah ada 12 cabang kena showroom sendiri di Kenerik Jaya. Kalau sekali ditambah dengan retail modern shop, dengan mengisi kunci-kunci di supermarket model supermarket bahan bangunan, itu saya mengisi sekitar hampir 300 kunci. Ini hampir 300 toko. Bekerja sama dengan para partner-partner Klik Kami, seperti depo bangunan, mitra 10, bangunan jaya, dan juga banyak sekali yang lain-lain yang satu. Saya nggak ingat semua, Mbak. Karena jumlahnya hampir 300 lebih-an. Sekitar 325, terakhir data minggu lalu. Walaupun sebenarnya waktu saat ini pandemi COVID, mereka itu membatasi diri membuka cabang gitu ya. Tapi tetap aja, mereka tetap eksis untuk membuka 1, 2 toko, 3 toko gitu loh. Seperti sekarang jaringan distribusi saya, jaringan distribusi saya itu udah ada di beberapa daerah. Hampir di seluruh Indonesia kita ada. Sampai di Papua pun kita ada jaringan kita. Ada agian-agian kita di Papua. Jadi istilah kalau bahasa kita yang paling sederhana adalah produk kenarjaya bisa didapat dari Sabang sampai Marokke. Tetapi apa yang bisa menjadikan, apa bisa terjadi seperti itu? Tentunya kualitas barang harus kita pertahankan. Selain kualitas barang, apa yang saya serviskan juga harus kita perkuat. Seperti misalkan di Kenarjaya ada free survey, ada emergensi servis 24 jam. Lantas juga ada mengenai pemasangan gratis atau master gig gratis. Teknisi 24 jam berlaku untuk Jakarta dan Semarang. Yang sementara baru kita ada teknisinya. Tapi ini pun udah cukup membantu para customer saya yang di Jakarta dan sekitarnya. Ya, Jakarta dan Semarang, Bekasi masih oke kita layanin. Nah, apa sih teknisi 24 jam? Jadi andai kata ada customer atau pelanggan kenarjaya mengalami kesulitan dengan produk kenarjaya, maka walaupun jam 1 pagi atau jam 3 pagi pun, dia tinggal telepon ke nomor teknisi saya 24 jam, teknisi saya akan cepat dengan naik motor datang ke rumah yang bersangkutan. Kewata untuk Jakarta dan sekitarnya, dan untuk Semarang dan sekitarnya itu ada. Jadi itu salah satu kekuatan kami juga untuk melayani bagaimana customer merasa puas jika berbelanja dengan produk-produk kenarjaya. Jadi customer itu memberikan, customer itu mempunyai rasa aman, rasa nyaman jika berbelanja dengan kenarjaya. Nah, ini juga salah satu terobosan yang harus saya lakukan waktu untuk membangun kenarjaya. Ini servis emergensi 24 jam sudah kita lakukan sejak tahun 1990. Dan ini sangat kepakai pada saat COVID-19 mulai berlaku. Yaitu di awal marit atau awal april yang mulai agak repot emergensi servis saya karena banyak pintu-pintu yang rusak, enggak orang tukang enggak berani datang, akhirnya pun servis 24 jam saya itu membawa tukang-tukang untuk memperbaiki pintu-pintu para customer kita. Saat ini juga kita juga selain itu kenarjaya kenapa bisa bertahan sampai saat ini, kita mengikuti perkembangan zaman. Terutama waktu kemarin, waktu pandemi COVID kemarin, aduh kita toko tutup, terus kantor juga beroperasional cuma 40%, 60% bekerja di work from home. Secara nasional tetap mereka bekerja 100%, cuma 60% kan di rumah, 40% di kantor. Penghasilan kita kan jadi jauh berkurang, karena cabang-cabang otomatis tutup. Waktu itu masih PSBB ketat, bahwa toko-toko enggak boleh buka, mal juga enggak boleh buka. Jadi apa? Saya bersama tim memikirkan, apa sih yang harus kita lakukan pada saat pandemi COVID ini? Terpikirlah, COVID itu kan saat mengeluarkan melalui pegangan pintu, melalui doplet. Jadi terpikirlah bahwa saya ini coba kita pasarkan produk ini ya. Ini seperti door food pool itu adalah injekkan di kaki untuk mendorong pintu. Door food pool itu bisa untuk pintu kaca, bisa juga untuk pintu besi. Ada dua item, dua model. Nah, kalau desk partisi itu untuk meja kerja masing-masing kantor. Ini saya kira sekarang ini sudah banyak yang tiru, banyak yang sudah pakai. Waktu awal April, Mei, Juni, sampai Juli tahun lalu, itu penjualan desk partisi kita sangat keras. Dibandingkan menjual kunci ya. Karena kunci itu orang siapa sih yang membangun rumah. Nah, door food pool juga saat itu sangat keras penjualannya. Demikian juga dengan notas solution. Jadi membuka pintu tanpa memegang pintu. Dengan hanya menggunakan pelapak tangan hanya mendekati sensornya, pintu itu sudah terbuka. Nah, hal-hal seperti ini kami lakukan untuk mengimbangi kondisi ekonomi yang sulit saat itu. Saya merasa bangga. Ternyata setelah kita terobos dengan cara begini dan pasar cukup bagus, follower pasti adalah. Nah, kompetitor yang dibikin langsung, kayak desk partisi itu follower juga bisa bikin, door food pool juga kompetitor kita juga bisa bikin. Tapi jujur, kualitas mereka berbeda dengan kualitas kita. Karena ketebalannya sendiri beda. Karena kalau kita berpikir kalau door food pool itu pintu seberat apapun tetap bisa dimanfaatkan. Jadi biarpun harganya hanya 70 ribu, 75 ribu, orang pakenya biar puas. Terutama untuk ofis building, perkantoran, atau apartemen. Orangnya takut pegang handle pintu. Tempat-tempat umum seperti restoran, banyak kita supply itu. Jadi tinggal injek dorong pintu, atau tinggal injek buka pintu, injek tutup pintu. Nah, itu banyak sekali yang kita jual. Tempat sedih lain itu, pada saat kemarin pandemi COVID, saya kan nggak bisa buka jual offline kan. Kita aktifkan di online yang sertifikatnya Pak Juanda cerita. Padahal waktu itu saya belum kenapa Pak Juanda. Tapi, wah, udah lah, ini cara bagaimana, biar bagaimana harus kita terobos, omset harus datang. Akhirnya kita bekerja sama dengan marketplace. Antara-antara Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak. Di samping itu juga kita melakukan melalui penjualan online, yaitu melalui WhatsApp. Kalau orang telepon ke nomor WhatsApp kami, melalui customer service kami, itu lumayan. Pada saat April sampai bulan Desember kemarin, itu penjualan online cukup naik besar. Cukup naik besar. Ada kali bangsa sekitar 10-12 kali lipat dari hari sebelum pandemi COVID. Karena orang kan, begini, orang kan nggak bisa mau datang ke toko. Jadi, akhirnya mereka membutuhkan kunci. Mereka lihat dari e-katalog saya, di handphone, di Android ada e-katalog saya secara lengkap, A sampai Z sudah lengkap di situ. Dan kita selalu promokan juga, kita punya e-katalog bahwa, Pak, udah Bapak kalau nggak mau datang ke toko, tuh toko saat ini juga lagi pada tutup, tapi Bapak silakan bisa belanja melalui website kami, bisa belanja melalui customer service kami, melalui WhatsApp kami, dan handle-handle mereka bisa lihat di handphone Bapak. Seperti di Android, sampai saat ini masih baru bisa di Android. Nah, jadi kalau di Android, silakan, kalau Bapak bisa mau download, ya silakan. Hanya dengan kata kunci kenarijaya, itu udah bisa langsung download, nggak ada password, itu semua. Itu adalah e-katalog kita. Dan e-katalog ini update. Update, karena ini kita connecting dengan langsung website kita. Jadi begitu website kita rubah, ada produk-produk yang udah expired, misalkan udah di-oplar, udah nggak laku, dan ada produk baru, tentu akan kita masukkannya di website. Nah, begitu kita rubah di website, nyambungnya ke Android. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat, EOS bisa kita lakukan juga. Seperti salah satu contoh, ini betul-betul waktu pandemi COVID-19 saya lakukan. Supaya customer bisa dengan gampang melalui virtual forum kita, mereka masuk ke website kita, ya itu waktu kan semua internet sangat kuat. mereka lihat dari laptop, masuk ke internet showroom kita, mereka bisa belanja melihat, mengunjungi semua dua showroom kita. Ini showroom yang di Kepunjuruk, maupun yang showroom di Fatmawati. Jadi mereka bisa lihat, kalau ini display-nya apa-apa, semua dari lantai 1, lantai 2, mereka bisa lihat. Ini kita bikin tiga dimensi untuk showroom-nya. Jadi dengan virtual forum ini, dengan mudah customer melihat produk-produk kenal gaya. Jadi prinsipnya gini, sesulit apapun kondisi itu, pasti kalau saya punya prinsip, pasti ada kesempatan kita untuk cari celah untuk menjual. Pasti ada kesempatan kita untuk melangkah. Jangan sampai orang begitu ada kesulitan, kita merasa kita ada mandek, kita nggak bisa jalan lagi, kita nggak ada harapan untuk maju. Nggak. Di setiap kesulitan, pasti ada kesempatan kita untuk maju. Contoh yang tadi saya cerita, itu hal-hal yang kami, saya dan tim melakukan pada saat bulan April sampai tahun Desember kemarin. Terus kita push bersama tim saya, marketing-nya, markom-nya kita kejar, terus kalau Bapak Ibu mungkin yang mengikuti IG-nya kenal gaya, maupun YouTube-nya kenal gaya. Di samping itu juga saya sering mengadakan seminar-seminar dengan asosiasi-asosiasi, asosiasi asitek, IAI, Ikatan Asitek Indonesia, HDI, Hipotent Desainer Indonesia, dan juga para komunitas Bambu, komunitas rumah Bambu, komunitas juga bekerjasama dengan komunitas yang spesialis rumah perkebunan Bambu. Nah, ini semua kita jalankan. Seperti Jumat Seminar Desain Rumah, apa semua ini, semua kita kerjakan. Juga salah satu waktu IG Lab saya dengan Pak Juanda juga. Ini tujuannya apa? Untuk menarik create. Untuk menarik supaya orang kemarin kenal gaya. Kenal gaya penting loh. Ada kenal gaya, ada program ini, program ini. Selain Pak Juanda juga itu ada Pak Monijan, yang mungkin Bapak Ibu sekarang kenal. Juga Pak Deddy Budiman. Selain itu ada beberapa arsitek yang kita juga undang di IG Live. Yaitu Insinyur Ali Indra, lantus ada beberapa arsitek, dan ada beberapa komunitas dari digital marketing. Semua ini kita lakukan. Ini hanya sebagian materi yang saya bisa tampilkan. Sebenarnya kalau mau ikut dari semua, itu banyak sekali sejak bulan. Dari bulan April saya gerak. Enggak ada berhentinya saya. Bulan April dari sejak kemuliaan April enggak ada berhentinya. Itu saya lakukan sampai sekarang. Itu inovasi-inovasi terus saya lakukan. Seperti sekarang, kita pakai talent. yang dengan Dr. Isa. Pasti Bapak Ibu semua kenal Dr. Isa. Jubirnya pemerintah, jubirnya Pak Jokowi mengenai pandemi COVID-19. Ini saluran pakai wajah putih adalah bintang film Vinesia Ines yang dulu sangat aktif di jodoh wasiat Bapak. Dan sekarang juga banyak beberapa filmnya masih bermain di RCTI dan juga ANTV. Saya enggak ingat nama-nama filmnya. Kalau Pak Monijan juga kasih testimoni mengenai kenarijaya. Nah ini influencer-info. Influencer-info yang kita tampilkan. Lain lagi, masih banyak influencer-info yang kita pakai. Juga influencer-info yang anak-anak muda. Ini tujuannya apa? Semua mereminder keberadaan kenarijaya. Kita juga di komunitas anak-anak muda harus juga masuk. Ya mungkin, menurut saya kalau misalkan orang berusia 50 ke atas, pasti tahulah kenarijaya jual ponci. Kenarijaya jual perlengkapan pintu jendela. Tapi yang sekarang kita lagi sasar sudah 3 tahun ini, sebelum pandemi COVID-19 juga ya, 3 tahun ini adalah yang 40 ke bawah. Jadi range kita 20-40. Ini yang kita sasar. Karena ini adalah potensi besar untuk kenarijaya akan datang gitu. Potensi besar. 50 ke atas, sudah pasti nggak lari dari kenarijaya. Pasti tahu. Kalau saya mau beli ponci di kenarijaya. Saya tahu kalau kenarijaya jual ponci nggak murah. Pasti koncinya mahal. Tapi saya harus tetap beli di kenarijaya karena kualitasnya. Selain itu juga ada after-serve service, jaminan garanti, dan perusahaannya bisa dipercaya. Nggak ada perusahaan kunci yang mengimbangi umur usia kenarijaya, yaitu 56 tahun kenarijaya. Juga ada beberapa cara lagi yang sekerja-kerjakan, yaitu saya prinsipnya tidak ingin mematikan lili-lili kecil yang sedang menyalah. Atau tidak ingin mematikan api-api kecil yang sedang menyalah. Jadi waktu pandemi COVID, bagaimana cara saya menyemangati tim saya, semua kan bekerja dari rumah, semua bermain di internet, semua bermain di Zoom. Beruntungnya saya, saya dan tim udah biasa bermain di Zoom sejak 2017. Jadi sejak pandemi COVID tahun lalu, Zoom-nya ini, jadi kita pakai Zoom yang resmi dan orang-orang kita udah terbiasa dengan pakai Zoom. Kalau sebelum waktu 2017, kita pakai Zoom itu untuk meeting, untuk mengambil keputusan, sesuatu keputusan. Itu waktu kita masih pakai free Zoom yang 40 menit putus, 40 menit putus, kita perpanjang 2 kali, 3 kali. Nah, sejak COVID-19 mulain, mulai akhir, kita pakai Zoom yang seribu orang, kapasitasnya seribu orang. Makanya kenapa kita bisa untuk training internal, bisa kasih seminar untuk website untuk para asosiasi kita. Kalau Bapak mau lihat, Bapak-Ibu sekali mau lihat, apa sih yang Pak Kenarjaya pernah lakukan selama pandemi COVID-19 mengenai seminar-seminar apa aja sih yang dilakukan. Kalau tepatnya, silakan lihat di YouTube Kenarjaya. Ada. YouTube Kenarjaya jelas. Dari bulan upload, kita setiap bulan adakan seminar-seminar bekerja sama dengan beberapa universitas. Ada Trisakti, ada Pancasila. Saya lupa ada satu lagi dari Bandung, saya juga lupa namanya. Apakah di YouTube kita ada lengkap itu. Karena semua setiap kali setelah selesai seminar, selalu kita posting di YouTube-nya Kenarjaya. Silakan, kalau Bapak, terutama bagi teman-teman yang bermain di properti, itu kalau lebih memengenal karya-karya arsitektur, bisa silakan dilihat di YouTube kita. Banyak sekali. Saya pribadi sampai terkagum-kagum dengan masalah bambu. Kita dengarnya bambu, aneh kan bambu, kayak, aduh bambu apa sih? Ternyata bambu bisa dibikin sedemikian indahnya. Sampai ada orang Indonesia yang berketinggalan di Singapura, semua rumahnya didesain pakai bambu. Kamar tidurnya pakai bambu, sopanya pakai bambu. Semua serba bambu. Karena kebetulan dia senang dengan bambu juga. Jadi arsiteknya sampai datang ke Singapura. Nah, ini bisa dilihat di YouTube kita. Saya tertarik karena kalau lagi isen juga kembali lihat di YouTube kita orang. Keren banget ya. Pas kalau lagi mau kebetulan mau ada teman, mau desain rumah juga. Saya bilang, kamu lihat di YouTube kita deh. Itu arsitek-arsitek banyak sekali itu. Masukannya-masukannya. Nah, kalau mau kontak arsiteknya, silakan, kita tahu nama apa arsiteknya. Kita kasih. Saya kan keseberi kaya bajuannya lah. Supaya arsitek ini juga dapat keliarasi dari melalui jum-jum ini. Ada juga customer saya, Pak, saya mau tahu arsitek ini dong, yang bikin presentasi ini. Ya udah, kita kasih alamatnya. Nah, namanya arsitek A dari perusahaan apa, ini nomor handphonenya, WhatsApp-nya apa semua. Mereka berhubungan. Tanpa kita punggung 1% pun komisi untuk kenarijaya. Enggak. Yang penting buat saya, semua happy. Jadi happy karena si customer merasa terbantu dengan kehadiran kenarijaya, si arsitek merasa juga terbantu waktu dia hadir di kenarijaya, memberikan webinar-webinar bekerjasama dengan kenarijaya. Jadi ya situasinya sangat baik, sangat win-win solution. Kita seperti nanti tanggal, kalau seingat saya, kalau tanggal 21, tanggal 22, 22 barangkali, kita ada juga webinar, cuma belum sempat materinya jadi. Nah, itu sempat, enggak tahu, Putra ada materinya enggak ya? Yang tanggal 22 itu. Nah, ini 22, juga kita berkita sama dengan arsitek. Moderatornya mantan ketua IAI sahabat saya di era tahun 80-90. Moderatornya. Pembicaranya semua dari jurusan arsitektur. saya lupa temanya apa waktu itu. Oh, temanya ini. Kebetulan tim saya, satu orang ikutin nih. Nah, ini mengandung membambu lagi nih. Arsitektur instalasi bambu. Nah, ini udah yang kedua kali kita bahas mengenai bambu. Karena bambu, jujur kenapa kita, para teman-teman arsitek senang mengenai bambu, ternyata bambu itu senang disukai oleh para teman-teman. Banyak sekali generasi muda mahasiswa yang ikut dengan acara-acara ini yang akhirnya pada minta materi dari para arsitek ini. Nah, ini Pak Insinyur Budi Sakada adalah sahabat saya. Dulu mantan ketua IAI di era tahun 85-90 lah. Kalau yang lain ini, arsiteknya masih mereniar, saya pribadi juga nggak kenal. Itu diundang oleh tim saya. Nah, mereka bersedia melihat kepentingan dan kemanfaatnya gunanya waktu jum-jum yang diadakan oleh Ketarijaya gitu. Akhirnya mereka berdampak pada efek bisnisnya pribadi masing-masing. Karena begini, setiap kali jum seminar yang diakadakan Ketarijaya, seperti yang arsitektur, instalasi bambu ini, itu diikuti minimal-minimal 650 orang. Ya pernah sekali kita mencapai peak-nya waktu awal-awal COVID-19, sebelum banyak orang bikin jum-jum minar, itu pernah sampai 900-an ada pesertanya. Belakangan, belakangan udah, udah kali-kali kita bikin jum-jum minar sukses, ya biasa, follower berhadir, berdatangan. Banyak yang mengikuti bikin jum-jum minar. Tetapi, pembicaranya tidak sekelas dengan Ketarijaya. Kalau saya, tim saya, ada hubungan khusus dengan para relasi-relasi arsitek ini. Kalau sebelumnya ini juga kita hubungan dengan langsung Ketua IAI yang masih aktif, yang tinggal di Bali, Pak Ketut, itu juga Ketua IAI yang sangat aktif, masih aktif. Dan orangnya sangat terbuka juga. Dan kalau mengenai rumah Bambu ini, banyak sekali orang Bali maupun arsitek dari daerah yang ikut. Jakarta nggak ketinggalan. Tapi misalkan kalau persentase daerah ikut 70%, dan Jakarta 30%-nya. Inilah. Saya sepribadi pun kagum. Ada satu yang juga bikin sampai sepeda bambu. Nah, ini juga luar biasa sepeda bambu. Lagi tren banget mengenai sepeda. Dia bikin juga dari bambu sepedanya. Sangat bagus. Ada sepeda gunung dari bambu. Kuat sepedanya. Itu kalau misalkan Bapak-Ibu berkenan, nanti kita kenalkan sama arsiteknya. Arsitek bambu. Jujur, saya lupa namanya. Tapi di seminar itu, kalau misalkan Bapak-Ibu mau lihat di YouTube, ada itu. Ada. Bahwa dia cerita bagaimana dibikin sepeda dari bambu. Bagus sekali. Hebatnya itu bambu diekspor ke Amerika. Sepeda bambu diekspor ke Amerika, diekspor ke Eropa. Eropa itu ke London diekspor. Karena orang bule kan senang bambu. Kalau kita senangnya beronton. Terbalik nih. Terbalik. Kita senangnya kalau London punya. Kalau orang London senangnya Indonesia punya. Pabrik sepedanya ini dari bambu. Dan mereka produksinya nggak stop. Inilah ide-ide kreatif yang kita lakukan untuk bagaimana kenarja harus sukses, kenarja harus maju. Semua ini kembali lagi tergantung kepada pola kita, kepada mindset kita, kepada pola pikir kita. Jadi kita mau maju atau tidak, semua tergantung kepada otak kita. Kita bisa bergerak kan otak yang bikin yang menyuruh kita untuk bergerak gitu. Kita diem pun otak yang menyuruh kita diem gitu. Jadi kalau saya pribadi punya keyakinan untuk maju, kita maju. Dan kita nggak pernah mau mundur. Dan kita harus lebih di depan para kompetitor kita. Saya selalu tanamkan mindset ini adalah kenarja harus 10 langkah di depan para kompetitor kita. Jadi nggak ada kita boleh mundur. Mundur jangan kata satu langkah mundur. Satu mili pun kita nggak boleh mundur. Itu yang saya kalau lagi kasih pengarahan, ini selalu saya ulang-ulang terus. Kita mundur satu mili pun nggak boleh. Apalagi satu langkah. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memanju 10 langkah. Jadi itulah kenarjaya. Akhirnya tim saya kebawa dengan emosi seperti ini. Seperti tadi produk-produk inovasi COVID-19, sebagian adalah inovasi dari tim saya. Saya kan mengarahkan, eh COVID-19 lagi jualan apa ya? Ini kan orang nggak boleh pegang handle, orang nggak boleh pegang ini. Akhirnya kita dapat ide. Nah, itulah karena kerjasama tim yang kuat. Karena saya selalu menanamkan, saya ini pribadi tidak bisa bekerja apa-apa tanpa tim. Jadi satu perusahaan bisa sukses, kalau super timnya yang bekerja. Bukan seorang bagian ataupun sebagian depisi yang bekerja. Seluruh tim. Bulat. Bulat ini kalau satu mili pun bulat nggak akan jadi bulat. Jadi super tim lah ini yang akan maju. Bukan superman. Superman kan ceritanya cembaran film. Kalau super tim, termasuk saya adalah bagian dari super tim. Saya adalah bukan owner. Saya bukan pimpinan dari kenarjaya. Saya adalah bagian dari Anda untuk bersama-sama kita bangun kenarjaya. Kenarjaya ada rumah kita kedua. Di kenarjaya ada rumah kita bersama. Mari kita bersama bangun kenarjaya yang terdiri dari beberapa komunitas. Ada Chinese, ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, ada juga Manado. Banyak dari beberapa suku kenarjaya. Juga dari berbagai agama. Tapi semua bersatu. Karena kalau merasa, saya usah-usah membesarkan, yang merasa agamanya paling benar, paling baik, silakan angkat kaki di kenarjaya. Kenarjaya bukan tempat Anda. Kalau kenarjaya semua agama sama baiknya, kita harus sering menghormati, kita harus sering bersatu, karena kita di sini satu keluarga, di sini tempatnya kita berkarya, di sini tempatnya kita maju bersama. Jadi di sini bukan tempatnya kita memamerkan keegoisan kita. Nah itu yang saya tanamkan, mindset seperti itu. Nah dalam bisnis diri dengan pihak luar, mungkin Bapak-Ibu sudah lihat di layar, ini adalah tujuh poin yang saya bikin waktu sejak awal saya bangun kenarjaya. Yaitu jalinan pertemanan sangat penting. Tentunya kalau bahasa keren sekarang, relationship penting, jalinan pertemanan sangat penting. Setelah kita mendapatkan jalinan pertemanan, kita dipadu, Anda ngomong, kita harus kerja dengan jujur. Setelah jujur, kita harus kerja keras. Nah setelah kerja keras, kita harus inovatif dan kreatif. Nah satu, dua, tiga, empat, kita harus lakukan dengan komitmen. Nah satu, dua, tiga, empat, lima, kita kerjakan, uang itu akan datang. Jadi jangan nomor satu kan uang. Kalau kita nomor satu kan uang, kita bisa sikat temen. Istilah kita kan ada kopeng, ciak, kuping. Temen makan kuping, digigit kuping kita kan. Istilah yang biasa kita orang suka pakai. Tapi kalau uang, kita ke nomor belakang. Tapi setelah uang yang datang, apa yang kita perlukan? Pengaturan keuangan itu sendiri. Jadi ingat, uang yang datang ini padahal bukan uang saya. Uang saya ini hanya selisih discount atau komisi yang saya dapat. Uang ini satu saat harus saya bayar kepada supplier saya, kepada, seperti sekarang ya, kepada pihak luar negeri, Eropa, China, maupun Amerika. Jadi tetap bukan uang saya. Uang saya itu hanya keuntungan sekian persen. Nah itulah uang saya. Nah uang saya itu pun kita tetap nggak boleh pakai 100 persen. Ya maksimal saya memang tentukan 20 persen yang kita pakai. 80 persen kita masukkan lagi sebagai modal kerjaan. Makanya terus kita besarkan kemerjaan. Ya ini karena pandemi COVID memang kita punya pembukaan cabang di tiga tempat ini agak terhenti lah. Tapi saya udah canangkan di akhir tahun nggak bisa berhenti. Minimal satu cabang harus kita buka ya di luar kota. Karena sebetulnya 2020 sampai 2021 ini ada tiga tempat yang kita mau buka. Tapi karena COVID ya terpaksa kita berdiam diri dulu lah. Istilahnya bagaimana saya terus membakar semangat tim saya dulu supaya jangan api-api ini padam dengan mengundang beberapa motivator-motivator memberikan masukan-masukan termasuk Pak Juanda juga pernah memberikan training kepada saya, tim saya bagaimana manfaat digital marketing, apa yang harus dilakukan oleh tim kenarjaya mengenai digital marketing. Nah itu banyak. Kalau Pak Deddy Budiman kan spesialis mengenai sales, jadi dia bicara bagaimana sales itu harus maju, sales itu menjadi sukses. Jadi itulah, kita tetap banyak sekali beberapa motiva training-training itu yang saya lakukan semangat pemulaan April. Di dalam YouTube saya juga ada kerjasama dengan dosen-dosen PINUS. Di situ bisa dilihat arsitek-arsitek dari PINUS itu berkarya, berbicara, dan yang ikut mahasiswa-mahasiswa PINUS dan juga mahasiswa-mahasiswa dari beberapa universitas. Mereka belajar dari PINUS sendiri diwajibkan ikut untuk mendapatkan semacam ikut kurikulum sehingga mereka dapat sertifikat dari para dosennya. Nah itu yang membuat saya pribadi bahagia, jujur, bahwa ternyata biarkanlah generasi muda bisa berkembang dengan apa yang saya lakukan, karena toh masa depan Indonesia tergantung mereka, bukan tergantung kita lagi. Ya kalau saya pribadi kan ya udah cukup lah untuk berkarya, lebih baik kita majukan generasi muda supaya generasi muda kalau bisa lebih maju dari kita, lebih sukses dari kita. yang penting mereka jangan nyerah. Jangan pantang nyerah lah. Di setiap kesulitan pasal ada kesempatan. Itu poin yang paling kita harus tanamkan. Mindset harus kita mainkan. Karena semua tergantung di pusat mindset kita. Apakah kita akan menjadi sukses? Apakah kita berani sukses? Nah itu tergantung mindset kita. Nah ini pengalaman genarijaya yang saya bangun sejak 56 tahun yang lalu. Jadi mungkin nanti kalau ada beberapa pertanyaan Pak Juwana silahkan. Saya kira cukup saya kira banyak hal yang ingin saya kalau saya cerita terus Pak banyak Pak. Bisa sampai jam 10 jangan belum selesai. Ini salah satu kata-kata coach yang saya bikin target akan tercapai bila kita selalu berpikir positif optimis dalam mengatapi kesulitan yang ada. Nah itu kalau bisa lihat di IG dikenari jaya ada di IG pribadi saya juga selalu saya suka posting kata-kata yang saya bikin berdasarkan pengalaman kerja saya. Bukan karena saya copy paste dari orang lain. Enggak. Sama sekali enggak. Karena kadang-kadang kan motivator teori. Kalau saya berdasarkan apa yang saya kerjakan, apa yang saya praktekkan gitu. Dan saya ingin berbagi kepada generasi muda. Nah itu yang kira-kira saya cerita cukup panjang. Silahkan kalau Bapak Ibu ingin bertanya silahkan. Saya kembalikan dulu kepada Pak Juwanda. Silahkan Pak Juwanda. Oke terima kasih Pak Henra. Saya yakin banyak sekali teman-teman yang mau bertanya. Saya sudah lihat Pak Aloy sudah langsung angkat tangan. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya yang mau bertanya silahkan boleh angkat tangan atau kasih reaksi atau pertanyaannya ditulis di kolom chat. Untuk Bapak Ibu sekalian kalau mau bertanya silahkan. Bisa juga nanti kalau kita mau sekarang ini sudah susah pandemi COVID-19 bisa juga melalui WhatsApp call bisa juga melalui JepJum kita ketemu. Nanti kalau handphone saya bisa saya cek di 0813 1668 9 4 kali. Bisa di cek silahkan di cek Pak Aloy masih niput Pak Joana. 0813 1668 9 9 9 9 4 kali. Oke. Sudah ya. Oke. Silahkan Pak Aloy. Pak Joana masih niputnya Miki masih niput Pak. Hah? Saya nggak niput kok. Halo-halo. Pak Endra saya dokter Alu Istan sudah 68 di Belanda. Saya sudah tinggal di Belanda. Ini luar biasa apa yang Pak Endra bicarakan ini. Indonesia pasti maju dalam inspirasinya Pak Endra. Setuju? Setuju, setuju Pak. Setuju, setuju Pak. Jadi ini kan di Indonesia kan ada Jokowi, ada Jarum. Tapi yang penting itu ada Pak Endra. Ingat itu. itu kunci untuk sukses. kalau kalau orang tidak punya kunci antara lain itu bergabung dengan London, diaspora London, Nusantara. Tidak bergabung dengan Amsterdam. Itu tidak bisa menguasai dunia. Siap. Setuju? Setuju Pak, setuju. iCommunity juga sudah bergabung dengan diaspora Amerika dengan Pak Rahmat, mungkin nanti dengan Belanda mungkin bisa dengan Pak Aloy. Tapi yang penting itu itu kan Pak Juanda, Pak Endra itu kan sudah makmur di Indonesia. Itu menurut saya itu kalian itu sudah sukses. enggak usah enggak usah lagi. Santai aja. Jadi kalau dalam 10 tahun ini diteruskan, itu kita itu bisa lebih sukses dari Jarum. Dari Ciputra. karena timnya Pak Endra sama timnya Pak Juanda gajihnya itu bukan 2M tapi cuma 200 juta. Kalau kamu di luar kamu itu harus bayar 2M tiap tahunnya. Tapi kalau di Indonesia 200 juta aja sudah bisa 10 orang. Kalau 100 juta di Singapura kamu cuma dapat separuh. Mungkin saya akan buka pertanyaan dulu Pak untuk teman-teman yang lain. Silahkan buat teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan boleh raise hand kasih reaction atau silahkan tulis di kolom chat. Oke dari Pak Darmawan Pak ada pertanyaan dalam menjalani bisnis puluhan tahun pernah mengalami rasa down. Bagaimana cara Bapak untuk melawan rasa down tersebut dan mencari solusi yang jitu untuk terus bersemangat Pak Endra bagaimana Pak Darmawan Terima kasih Pak Darmawan kalau namanya down berkali-kali Pak kita down kita ingat tahun 70 kita waktu jaman era Pato berapa kali ada penopkan dollar dari sekian rupiah naik dari seribu rupiah dari seribu rupiah naik ke dua ribu rupiah saya kan 90% barang import barang saya bagaimana jual ini lagi pernah ada pengecilan uang saya ingat itu Vespa dari 3 juta jadi 3 ribu harga Vespa jadi akhirnya saya kebeli Vespa dengan harga 3 ribuan lebih waktu itu kan 3 juta sekian saya nggak kebeli akhirnya 3 ribuan lebih saya kebeli Vespa cuma saya lupa tahun berapa nah kalau down itu pasti Pak karena setiap bulan manusia itu nobody perfect tapi begini Pak kalau saat itu kita down pada saat mengalami terakhir ada krisis keminaan 8 ada krisis keminaan 8 luar biasa itu Pak luar biasa parahnya itu ya sekian bulan saya nggak bisa datang itu Pak pembayaran kesupayaan ke luar negeri pun macet semua karena kita nggak bisa jual barang kita mau jualan kemana Pak orang-orang pada lari ke luar negeri ya saat itu nah kita mau jualan kemana akhirnya kita duduk diam sambil memikirkan solusinya gimana jalan keluar gimana karena setiap kesulitan pasti ada kesempatan kita untuk memperbaiki Pak jadi waktu saya down saya duduk memikirkan ini kesulitannya harus kita atasnya gimana ya bukan saya lari dari kesulitan nggak sama sekali cuman ya cukup stres bukan kata dikata enteng ngomongnya sekarang sih gampang Pak coba waktu kejalan 98 itu sampai seminggu dua minggu Pak agak sulit tidur ini gimana saya hutang bayar lonegi bagaimana saya harus jualan dolar dari 2300 menjadi ke 17000 ingat nggak Pak mungkin Bapak-Ibu sekarang ingat lah sampai 7 kali lipat bagaimana saya berhutang luar negeri properti saat itu pada jual murah-murah Pak apalagi yang mau lari ke luar negeri asal pegang duit aja Pak sertifikat asal pegang aja yang paling untung saya tahu ada teman-teman saya yang jago juga saya itu selagi kondisi gitu kita udah nggak bisa bikin indagang ada teman saya yang bisa bikin indagang Pak dia bawa duit cash dia tuhu di airport jadi orang yang mau keluar negeri kan bawa BPKB bawa kunci mobil yaudah harga mobil sekian dia teken aja harganya sama dia misalnya harga mobil 500 juta ini harganya harus bayar saya cuma berani 500 juta nih cash moment saat itu kondisi panik orang terima 100 juta saat itu jadi saya kira jadi setiap kalau saya mengalami down bukan saya lari dari kenyataan tapi saya duduk saya hadapi ini kesulitannya ini jadi misalkan saya ketiban batuk misalkan kaki saya berdarah wah ini kalau saya diamkan ini bahaya yaudah saya harus cari dokter bagaimana kaki saya sembuh karena saya harus jalan lagi nah itu yang saya pikirkan waktu saat saya down jadi jangan lari dari kenyataan down itu kita ada kesempatan untuk bangkit kembali down itu ada kesempatan kita bangun kembali jangan pernah nyerah jangan pernah nyerah dari segala macam kesulitan yang kita hadapi saya pernah di tahun 90 di tahun 91 tahun 92 dua tahun tiga tahun saya di Exodus besar-besaran manajer saya sampai supervisor saya sampai semua orang-orang penting saya semua pindah di X-Namen X-Odus di era tahun 90 zaman zamannya bank gampang sekali mencairkan uang dengan personal guarantee dapat ya Pak Henda mau penyembit ya aset tekan aja gak pakai jaminan tapi jaminannya personal guarantee sebenarnya kalau kita pikirkan personal guarantee bahaya juga lebih bahaya dari ada jaminan personal guarantee semua aset badan kita bisa disita termasuk rumah semua bisa disita tapi itu waktu tahun 90 aset yang kita ada apa sih ya anggaplah waktu aset kita ada 5 miliar ya bisa pinjam 20 miliar tapi pinjam kalau pinjam aset kita juga cuma 5 miliar kalau pinjam tanpa personal guarantee mana bisa banyak saat itu perusahaan-perusaha perusahaan tekstil perusahaan recording membajak orang-orang saya untuk melihat membuka usaha kongsi akhirnya apa yang saya lakukan pentingnya Pak banyak teman-teman komunitas penting sekali saya banyak sekali teman-teman komunitas dari para tim dari ikatan IMI IMI di Prasipi Mulyang terus IPPM terus ada beberapa yang loka karya-loka karya yang setelah lupa antara juga Jakarta Konstantin Group nah itu sebagai kita anggap semua saya pribadi bikin mereka sebagai teman pada saat saya di Exodus itu luar biasa Pak pasukan saya habis tinggal pasukan krece-krece apa yang terjadi begitu saya tukar sharing dengan teman-teman ini karena lu sapu bersih sekalian yang krece-krecenya lu udah anggap pro ke mereka sapu bersih saya udah kekurangan orang sekarang sapu bersih gimana sapu bersih bersihin kalau enggak jadi benar lu lu sapu bersih susun naik kekuatan baru akhirnya Pak apa yang saya terima masukan dari beberapa teman karena 5 orang saya tanya 5-5 pendapatnya sama yang satu yang terakhir yang saya tanya adalah insinyur desain inter-German dia pun di Exodus besar-besaran dia pun melakukan hal-hal sama mengadakan pembersihan kebetulan ACP ini orang Jerman lulusan Jerman dan dia pun tanya beberapa konsultan manajemen dari Jerman suruh sapu bersih juga nah dari situ saya yakin untuk sapu bersih akhirnya saya sapu bersih nah jadi kendala ini Pak kendala setiap kendala harus kita hadapi pasti ada solusinya Pak pasti jarang keluarnya Pak sepanjang kita banyak komunitas yang mau membantu kalau kita bisa bermain berjaminan dengan komunitas teman-teman kita Pak dengan baik pada saat tidak kesulitan mereka yang membantu kita maka tadi salah satu kesuksesan yang saya tanya adalah nomor satu pertemanan sangat penting Pak pertemanan saya bicara dengan teman-teman saya dari manajemen kalau saya bayar itu waktu mahal sekali tapi itu dengan itu waktu juga belum ada nama Starbucks yang ngopi aja di hotel di lobby-lobby hotel kita ngopi cerita Pak kita ada kesulitan gini-gini nah itu semua memberi jalan memberi solusi jadi setiap kesulitan pasti ada solusinya Pak jadi jangan lari karena saya gak pernah lari dari kesulitan dan saya selalu juga ada beberapa kali kesulitan mantap mantap Pak Hendra kalau kurang Pak tolong jelasin lagi tanya lagi apa yang saya siap menjawab siap silahkan teman-teman yang lain ini ada pertanyaan juga dari 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 Bu Prisil Bu Prisil itu saya sebagai agent property bisa kerjasama dengan penerijaya gimana caranya Pak Hendra ini program apa yang bisa teman-teman dapat kalau agent property gampang kalau misalkan ibu menjual rumah tersebut ya bisa menawarkan dengan kunci-kunci yang baru dengan kunci-kunci yang gini kalau kita agent property kan menjual rumah secondary kan biasanya yang pemilik rumah takut kuncinya dipalsu diduplikat kenalkan dengan penerijaya nanti kalau penerijaya bilang oke Pak saya bawa ke penerijaya Bapak bisa pilih kuncinya dapat harga khusus nanti kita bisa hitung-hitungan Bu Prisil dan untuk rumah seperti itu yang sudah jadi rumahnya kuncinya tinggal kita pasang dan on cost pasangnya free itu bisa kita kerjasamakan Bu Prisil itu karena ada beberapa apartemen yang kita kerjasamakan juga kalau misalkan ada ada semacam ada building management kalau ada orang mau ganti kunci ada apartemennya disewakan terus pemiliknya mau ganti lagi supaya penyewanya nggak bisa masuk kita dipanggil kita nego sama owner langsung tercerah owner mau ganti kunci model apa yang dari kita kita pasangkan jadi kalau apartemen banyak ada owner yang menyewakan ke orang lain setelah disewa oleh si A selesai si owner kan takut orang lain masukkan orang yang hitungan lagi masukkan digantilah kunci baru kadang-kadang sampai nunggu pada penyewa baru di hadapan penyewa baru itu kuncinya kita gantiin ongkos free nggak ada biaya pemasangan nggak ada biaya transportasi nggak ada hanya biaya produk kuncinya saja yang dibayar itu saja yang Bu Prisir bisa kerjasamakan dengan kita untuk kalau mau kerja lama bersama yang lain kalau Bu Prisir mau taruh grosur rumah yang Bu Prisir pasangkan silahkan saja bisa taruh juga di showroom penerjaya gitu luar biasa tek-tokannya nanti langsung hubungi Pak Putra aja silahkan silahkan makasih Pak Hendra supaya kita bisa ada kerjasama yang baik langsung hubungi Pak Putra silahkan yang lain satu pertanyaan lagi sebelum saya mungkin satu pertanyaan lagi buat teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya jelaskan lagi lanjut tentang apa itu iCommunity saya mau tanya Pak ya silahkan Pak ya Pak Hendra luar biasa ya saya banyak belajar nih bagaimana bertahan di bisnis itu usianya seusia saya nih Pak 56 tahun itu persis dengan usia saya saat ini padahal Bapak kelihatan mudah dari saya loh kalau saya 56 Bapak kelihatan 46 saya umur 2 Pak nggak kelihatan umur kepada 7 Pak Pak Hendra saya penasaran dengan selama itu Bapak menjaga usaha ini dan sukses di usaha ini itu bagaimana dalam pengelolaan sumberode manusia Pak sehingga karyawan kan kalau perusahaan bisa bertahan itu biasanya biasanya sih Pak karyawan itu happy karyawan bertahan ini tips-tipsnya apa nih Pak yang membuat perusahaan bisa lama dan dalam hal karyawannya bisa bertahan juga kalau karyawan tidak happy kan biasanya usaha itu biasanya cepat cepat menurun ya Pak betul kita cepat runtuh Pak betul betul Pak nah gini Pak kan tadi saya bilang saya dikenal gaya itu bukan sebagai owner kalau secara struktur organisasi saya owner sebagai pimpinan tapi di dalam bekerja saya adalah bagian dari Anda kita adalah tim gitu loh ayo yang saya tanamkan tadi kan saya cerita Pak yang saya tanamkan adalah mindsetnya bahwa ini rumah kita rumah kita bersama gitu loh bukan rumah saya bukan rumah saya loh karena saya tanpa Anda saya nggak bisa apa-apa saya hanya bisa membuat strategi membuat planning tapi Anda yang kerjakan bukan saya malah Anda yang bikin posisi perusahaan yang maju bukan saya nah itu yang harus kita angkat Pak harga diri mereka Anda jangan memasak diri Anda ob office boy seorang manager tanpa office boy juga nggak bisa kerja Pak siapa yang masakin air siapa yang sediakan kopi kalau ada tamu jadi harus saling menghargai di semua bagian ya karena memang kita tidak dihindari Pak ada yang manager meraham-merah saya the boss nah saya selalu ultimatum kalau yang merasa saya the boss di sini bukan rumah Anda silahkan angkat sakit kalau Anda merasa kita adalah tim kita adalah bagian super tim inilah rumah Anda karena rumah ini adalah yang harus kita bangun bersama rumah ini milik kita bersama kalau ini maju ada kesuksesan kita semua dan semua kan aturan di tempat saya jelas SOP-nya jelas jadi seperti misalkan insentif bagian bonus itu semua SOP-nya jelas tertulis Pak bukan karena happy-nya pas owner lagi happy saya bisa dapat sekian nggak dia mereka bisa hitung penghasilan saya harus dapat berapa jujur pasukan-pasukan saya yang lama ini Pak sampai kadang-kadang udah ada rumah kontrakan sampai 4-5 kontrakan mereka sampai udah punya cucu sampai saya bilang udah lah kamu udah punya kontrakan 5 udah punya cucu udah deh udah boleh pensiun lah saya bilang nggak Pak Pak Hendra lebih tua dari saya masih kerja masih saya nggak mau bantuin Pak Hendra nggak saya bilang jangan ikutin saya saya bilang saya memang ingin bangun generasi muda karena yang tua ini juga menyemangati yang muda Pak misalkan yang muda ini lebih mementingkan komunitasnya etnisnya sama yang muda-muda ini sama tim saya Pak jadi sikat juga Pak bukan saya yang ngatur Pak mereka sendiri yang sikat lu kalau mau caranya begini lu keluar dari kita aja sebelum Pak Hendra tahu karena kalau lu caranya begini ya apalagi dulu jamannya jamannya era-era aliran mereka yang hadapi Pak bukan saya jadi mereka merasa kita bangun ini rumah gua kok lu datang baru kan gua udah kerja udah 50 tahun 45 tahun gua kerja di sini dari gua belum kawin sampai gua udah punya cucu gitu loh istilahnya lu mau datang macam-macam mau bangun aliran ini enggak bukan di sini tempatnya di sini kita netrar kita di sini saling menghargai saling menghormati karena Pak Hendra sering menanamkan agamamu agamamu agamaku adalah agamaku saling menghargai sesama semua agama saling menghormati mau ibadah silakan ibadah masing-masing kita pun mencumpot cara yang saya lakukan supaya mereka bertahan sekian puluh tahun saya melakukan buka puasa bersama saya undang beberapa ustad tiap kali buka puasa kita undang ustad yang hadir muslim non-muslim hadir dan yang isi acara juga ada yang non-muslim yang katolik ada yang buddhis ada yang nyanyi lagu kasidat yang non-muslim juga bisa yang katolik yang buddha nyanyi Pak kasidat lagu kasidat karena mereka kan sebelumnya latihan berarti kompakan ini yang perlu dijaga jadi mereka kalau mau keluar atau mau berkhianat kepada perusahaan mereka juga kita sesama antara mereka saling menjaga sendiri Pak apalagi sejak pandemi Covid sejak Maret tahun lalu saya ini nggak pernah ke ofis saya mimpin dari jumlahnya tapi yang kerja satu ada anak saya kedua ada para profesional kita meeting dengan profesional saya dipakai jumlah saya menghindari saya ketemu orang baru satu bulan ini lah saya baru berani ketemu para manager saya di Rampangom itu pun kita batasi hanya sekian orang boleh meeting nah itu Pak kalau bisa saya nggak tahu bisa dijawab kalau kenapa bisa ditanya kenapa orang-orang kita bertaham oh ini itu Pak ya kayak sekarang nih Pak tahun lalu kita tahun 2020 nggak bisakan acara Arabihara secara diborum di fisik kita tetap adakan secara ritual nah bulan depan panitia kita udah bentuk Pak untuk membuat acara halal bihalal Pak dan tetap aja muslim-muslim bersatu bikin acara itulah Pak yang kita memperkenalkan keluarga dikenari jaya luar biasa mereka merasa hangat bahwa ini asal rumah kedua saya rumah pertama saya saya bersama keluarga saya sama istri saya anak-anak saya tapi rumah kedua saya bersama keluarga kerana jaya itu kita tanamkan Pak nah supaya mereka bisa bertahan itu Pak ya tapi nggak dipungkiri juga ada yang merasa nggak betah merasa karena dia lebih bisa berkarya di tempat lain lebih baik ya teman-teman saya termasuk saya termasuk HD saya juga persilahkan angkat kaki gitu tapi itu bisa dihitung dengan jari dan orang itu biasanya baru kerja setahun dua tahun atau tiga tahun mayoritas kita di atas lima tahun semua oke kalau dari segi komposisi sekarang ini kan di usia lima pun enam tahun bagaimana komposisi generasi Pak kan ada generasi baby boomers kemudian gen X seperti saya kemudian ada milenial ada penekanannya generasi X seperti saya kan menarik itu didominasi oleh generasi mana dalam usia lima pun enam tahun dan strategi kedepannya adalah menghadapi generasi milenial yang kedepannya Pak saya ini sudah bukan saham Pak sudah tiga tahun sebelum pandemi Covid kita lebih karena kalau semacam piramid generasi milenial lebih besar kan tadi di awal saya katakan bahwa orang yang kalau sudah lima pun tahun ke atas pasti tahu kenariknya dua kunci kuncinya mahal tapi berkualitas tidak apa-apa kita mahal tapi sampai pernah kan tadi saya cerita sampai dia lagi dari kawin sampai anaknya mau kawin dia suruh anaknya beli kunci dikenal raya ini kamu lihat kunci-kunci di rumah ini ini waktu Papa kawin beli kunci dikenal raya sekarang kamu kawin kunci ini pernah gak ganti gak akhirnya rumah itu tetap rumah barunya rumah anaknya beli juga dengan generasi dan sekarang dengan masukan-masuknya seperti ini tiga tahun setengah yang lalu saya mulai saksalkan kemirinial karena yang tadi sesuai dengan Pak Louis pembicaraan juga memang masa depannya merenial semacam baju Anda dan kawan-kawan lebih bagian peranan daripada kita orang saya penekanan Pak milenial seperti saya kalau saya 5 tahun lagi mungkin gak bisa seperti sekarang 5 tahun lagi saya sudah 75 mungkin waktunya istirahat bersosialisasi di komunitas keagamanan mana jangan diam di rumah juga kalau diam di rumah kan istilahnya cepat mati betul oke teman-teman ini juga gak rasa udah pengen jam 9 8 8 menit jam 9 mungkin izinkan saya juga untuk menjelaskan tadi kan ada jeda untuk apa si iCommunity itu saya jelaskan sedikit mungkin 10 menit buat teman-teman apa apa iCommunity dan bagaimana teman-teman dapat mendapatkan manfaat dari iCommunity sebentar nah ini teman-teman oke nah teman-teman ya jadi bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis dan profesi Anda bahkan berpotensi memperluas pasar dua kali lebih dua kali lipat ya seperti tadi Pak Endra bilang juga bahwa nomor satu adalah memperluas pertemanan atau memperluas relasi seperti itu nah jadi iCommunity ini adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan memperkuat relasi dan memperluas networking bagi kemajuan bisnisnya masing-masing ya nah tiga alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini pertama adalah valuable community karena disini kita ingin menciptakan komunitas yang mempunyai value yang mempunyai nilai gitu ya dan yang kedua adalah quality leads karena kita disini difilter disaring jadi ini bukan suatu komunitas yang siapapun bisa masuk kenapa? karena untuk masuk ke dalam komunitas ini Anda harus diundang Anda harus direferensikan oleh teman-teman yang sudah ada di dalam iCommunity ini dan yang ketiga adalah Anda ini adalah low cost jadi Anda bisa berbiaya murah kenapa? karena saya digital marketing untuk mengakui sisi market baru itu perlu biaya yang sangat-sangat besar tapi karena kita di dalam komunitas bayangkan tadi kita ngobrol-ngobrol aja itu sudah tercipta banyak sekali peluang-peluang untuk berkolaborasi seperti itu jadi apa sih valuable community yang akan teman-teman dapat disini? yang pertama adalah akses networking seperti hari ini Pak Hendra sangat luar biasa membuka dirinya untuk teman-teman sekalian bayangkan ya kalau teman-teman nggak kenal sama Pak Hendra gimana bisa dapat nomor teleponnya langsung seperti tadi saya bilang kalau tiba-tiba ketok pintu kenari jaya mau naruh brosur bisa diusir saat pam duluan tapi disini Pak Hendra membuka pintunya untuk akses networking kalau punya brosur silakan ditaruh aja terus kedua adalah akses learning jadi teman-teman akan belajar belajar baik komunitas belajar di aplikasi ataupun belajar seperti acara ILC malam hari ini dan teman-teman juga bisa punya akses contributing jadi teman-teman bisa memberikan kontribusi kepada komunitas memberikan sesuatu ataupun memberikan legacy kepada komunitas yang teman-teman ada di situ sedangkan quality leads disini teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru atau bisa mendapatkan leads reseller baru atau juga bisa mendapatkan leads customer retention jadi disini siapa tahu kayak tadi ada yang nanya oh ini susu kedelainya bagaimana jadi customer baru atau saya boleh enggak jualin kuncinya Pak Hendra dapet reseller baru dan customer retention artinya apa customer-customer yang di tempat lain enggak bisa mendapatkan value seperti ini kita ajak-ajak customer-customer kita masuk ke dalam i-commit ini sehingga kita semakin bonding dengan mereka seperti itu sedangkan low cost teman-teman enggak perlu biaya iklan biaya iklan semakin lama semakin mahal walaupun orang bilang digital marketing itu biaya iklannya murah tapi tetap saja semakin lama semakin mahal seperti itu yang kedua adalah Anda enggak perlu ribet karena ini sifatnya adalah komunitas dan tidak perlu kalian khusus karena ini adalah berjejaring bernetworking seperti itu nah siapa saja sih yang cocok untuk join di dalam komunitas ini yang pertama adalah para pebisnis yang memang sedang ingin memperluas relasi dan network baru untuk kemajuan bisnis dan profesinya yang kedua adalah para pebisnis yang sedang ingin memakukan bisnis branding dengan target market para pengusaha yang ketiga para pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill entrepreneurship yang keempat para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnis para ibu rumah tangga profesional karyawan mahasiswa dan lain-lain para marketer profesional ya baik itu industri property insurance trainer distributor finance dan sebagainya para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset penjualan dengan membangun pasukan reseller para pebisnis ataupun reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk untuk jualan para pebisnis yang sedang membutuhkan talent ataupun tenaga ahli berbakat bagi bisnis dan profesinya ya terutama di bidang digital marketing sales leadership konten digital dan sebagainya dan terakhir adalah para professional trainer yang sedang ingin membangun personal branding ya nah tiga aktivitas benefit yang akan Anda dapatkan di dalam komunitas ini apa saja yang pertama Anda learning ya learning itu berdasarkan dari sharing-sharing di platform kita nanti ada platformnya juga teman-teman ataupun learning dari acara ILC seperti malam ini nah buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini bisa ikut setiap hari kamis ya jadi ILC ini setiap hari kamis yang 1930 gratis jadi Anda bisa belajar secara gratis di ILC yang kedua adalah connecting Anda bisa terhubung terhubung seperti hari ini saya yakin teman-teman banyak sekali yang terhubung antara satu teman ke teman lain ya langsung terhubung ke Pak Enra tadi ada terhubung sama Ibu Krisil terhubung sama Pak Aloy dan lain-lain dan juga akan mendapatkan banyak sekali opportunity peluang-peluang baik itu kerjasama reseller atau seperti itu nah jadi ketiga benefit ini teman-teman akan dapatkan dalam sebuah platform yang namanya social connect jadi I community ini ada platformnya teman-teman nanti saya kasih tunjuk ya social connect dan melalui ILC setiap malamnya ya setiap weekly gathering seminar on zoom seperti hari ini teman-teman ya nah seperti apa sih platform social connect ini nah saya tunjukkan ya teman-teman kasih lihat nih jadi kita bisa download aplikasinya itu di Google Play Store ya di Play Store teman-teman seperti ini sebentar lagi share share screen sebentar ya oke dia lagi gak mau di share sebentar aku kasih lihat platformnya aja ya oke jadi platformnya itu seperti ini teman-teman ya nah jadi kita sudah bikin displaynya seperti ini teman-teman bisa berinteraksi di platform ini ya nah ini baru ya bisa berinteraksi seperti ini dan bisa berkomunikasi ya jadi nanti teman-teman bisa punya platformnya ini oke dan di platform ini juga saya berencana ingin memberikan channel-channel khusus khususnya buat teman-teman di diaspora baik itu nanti di diaspora Belanda misalnya kalau kita bisa bekerja sama atau yang sudah juga kita lagi penjajakan dengan diaspora di Amerika atau misalnya ada teman-teman yang punya channel khusus nanti kita bisa bikinin di dalam platformnya ini ya nah bagaimana cara mengakses komunitas ini ya caranya simpel banget komunitas ini komunitas berbayar teman-teman ya kenapa mesti berbayar karena kita nggak ada investor teman-teman kita nggak ada orang yang nyuntikin dana ya artinya apa komunitas ini bener-bener berbayar dari kita untuk kita ya awalnya saya pikir-pikir untuk bikin platform bikin komunitas dan segala macam operasional saya pikir itu angka 1.680.000 itu sangat-sangat masuk akal untuk bergabung dengan komunitas yang berharga gitu ya saya sendiri banyak sekali masuk ke komunitas baik yang gratis maupun yang berbayar bahkan ada komunitas yang saya masukin bayarnya jutaan rupiah teman-teman bisa sampai 10 juta untuk masuk ke dalam komunitas tersebut ya dan ini berlaku untuk 12 bulan tetapi saya juga berpikir bahwa kalau saya pakai investment fee-nya itu 1.600.000 dampaknya itu nggak masif yang nggak semua orang bisa bergabung nah oleh karena itu teman-teman 1.680.000 ini kita discount 90% selama masa pre-launch sehingga harganya cuma 168.000 untuk 12 bulan teman-teman bayangkan 168.000 ini bisa dibilang nggak ada buat kitanya gitu ya dalam arti apa 168.000 ini full full ya untuk pengembangan platform pengembangan platform bayar server kuota dan segala macam operasional nah jadi ini adalah patungan teman-teman patungan untuk bayar ekosistem kita bayangkan kalau 168.000 untuk 12 bulan itu sebulan cuma 14.000 teman-teman untuk bergabung dengan sebuah kompetensi yang sangat berharga untuk Anda bisa terkoneksi dengan orang-orang yang sangat luar biasa nah bagaimana cara daftarnya teman-teman tinggal minta link registrasi kepada teman-teman yang mengundang Anda seperti tadi saya bilang iCommunity ini adalah sebagai filternya kita mau yang bergabung di dalam iCommunity ini adalah orang-orang yang sudah dikenal bukan orang-orang yang kita nggak kenal nah jadi silakan teman-teman minta link registrasinya kalau nggak ada yang undang Anda kalau misalnya Anda dapatnya ini mungkin dari di forward di forward lagi nggak apa-apa silakan aja hubungi admin kita admin kita ataupun nanti kita bisa kasih linknya seperti itu ya demikian teman-teman pengenalan tentang iCommunity ya kalau masih ada yang mau ditanyakan kita mungkin kasih ada waktu sekitar berapa nih ya sekitar 5-10 menit lagi ya Pak Hendra kalau masih ada yang tanya silakan ya teman-teman Prisil dong Pak mau tanya ya Bu Prisil silakan Bu Pak Hendra ya Bu Prisil saya kan keluarga saya memang toko material bangunan Pak di Cerbon nah saya mau memperkenalkan kenari daya ini ke keluarga saya bisa Pak untuk terima kasih sekali Bu Prisil terima kasih sekali pasti dengan senang hati akan saya layani Pak Pasti itu kan target saya kebudaya kerja saya ada nomor satu pertemanan dari sini saya mendapat teman Bu Prisil dari Bu Prisil saya mendapat bisnis melalui keluarganya nanti saya akan kalau ini di chat aja ke WA saya ke WA-nya Pak Putra ya nomor handphone Bu Prisil dan alamat tokonya nanti ada tim saya yang bisa datang ke Cerbon untuk melihat kira-kira bagaimana cara penampilan display-nya kita akan coba pelajari kita akan diskusikan dengan pemilik tokonya berapa luas yang uang itu akan dikasih ke kita nanti kita akan sesuaikan Pak kalau begini penampilan display-nya harusnya begini begini tentunya makin luas makin baik tapi kan kadang tokonya juga terbatas luasnya kalau misalnya luasnya besar sangat baik sekali buat kita kalau keluarga saya memang gudang tempat lumayan banyak Pak karena terus beli-beli terus dari tadinya kecil sampai udah luas banget ke samping-samping dia beli terus gitu jadi kalau supermarket sih enggak ya kita masih tradisional cuma apa lengkap sekali gitu Pak karena itu istilahnya kakak saya kan meneruskan bisnis mami saya gitu udah puluhan tahun gitu udah ada 60 udah 80 atau eh 70-an gitu 60 bisa gini belesa kita akan suplai ke sana ada kata market yang menengah ke atas nanti kita suplai ke sana atau final kalau menengah-menengah bawah ya biasanya ada kita ada belesa kalau Ibu Prisil Ibu Prisil tinggal di mana saya disentul kalau disentul daerah Bogor ada mitra 10 kalau Ibu Prisil ke mitra 10 kita lihat belesa ada produk-produk belesa di situ ada di mitra 10 kita ada di depo bangunan Bogor juga kita ada konci-konci belesa itu cocok untuk di Cirebon kalau andai kata keluarga dari Ibu Prisil kakak atau kakak Ibu Prisil ini belesa oke sangat baik tapi saya mau lebih yang kelas barangnya kita bisa jual dengan lebih kelas kita lebih oke lagi Pak saya lebih setuju lagi gitu loh kalau misalkan jual produk yang lebih high end kalau konci belesa kan meneng medium to low istilahnya kalau pesak pasarnya jadi harganya dibawah sama dari antara 200 sampai 1 juta gitu tapi kalau misalkan aduh saya kan jual konci yang 2,5 juta 3 juta atau 10 juta juga bisa kalau saya silahkan kita support dengan display oh iya Pak gitu nanti saya bicara dengan kakak saya juga ya Pak boleh nanti kita bicara nanti kalau Ibu Prisil ya udah kasih nomor teleponnya ke tim saya atau bisa chat ke saya atau chat ke putra nanti biar orang-orang saya yang akan ke toko saudara ibu atau ke toko orang tua ibu di Cirebon kita akan yang mereferensikan gitu loh ya Pak apalagi selama ini belum ada pengalaman jual kunci kan kita akan bantu kita akan bimbing yang penting toko itu bisa jual saya gak mau toko itu yang penting beli sama saya yang enggak tapi kalau beli sama saya gak bisa beli yang kedua kali ketiga kali gak bisa jual kan saya mati juga yang penting toko itu bisa jual toko itu bisa untung saya juga jadi untung gitu loh betul kalau kita kerjasama situasi harus bimbingin solusi siap-siap kan seperti yang tadi saya bilang kan ini sebenarnya cuma perlu ketemu antara orang yang mau cari barang sama orang yang punya barang seperti itu ya ya Pak Aloy silahkan Pak ini luar biasa ini saya tanya Pak Hendra kapan dalam dua tahun ini mau satu minggu kamu sedam dalam situasi COVID-19 dalam dua tahun yang akan kedatang ya saya kalau Pak Aloy tinggal di Amsterdam Pak ya kalau ke Amsterdam cari Pak Aloy ya Pak ya makan nasi goreng Pak di situ Pak ya Pak Amsterdam ya Pak kalau sebelum COVID-19 saya setahun sekali ke Amsterdam Pak sebelum COVID-19 ya karena kalau Eropa ke Amsterdam saya lupa dari London atau dari Jerman gitu ya Kamu sedam kan dekat Pak biasanya saya ada pabrik-pabrik yang saya juga kunjungin juga kunci-kunci cuman sayangnya kalau kunci-kunci dari Belanda kurang cocok dengan market Indonesia Indonesia jadi kadang-kadang ada yang kita ambil dari Belanda itu tinggal di mana Pak Endra itu di kota mana sekarang di Amsterdam Pak saya tanya Pak Endra hari ini domisilinya di mana kanturnya itu saya nomisilinya Jakarta kalau kantor saya di Komplek Gerhamas ke Penjuru apa kalau Vice Presiden tim saya kalau ketemu dengan Bapak dalam dua minggu yang akan kedatang yang paling baik hari apa Senin Rebu Jabra Pak silahkan kita koordinasi Pak kalau saya tidak ada meeting saya siap terima Pak terima kasih Pak nomor kontaknya Pak kalau boleh di-share Pak itu sudah ada emailnya pakai email email ya teman-teman email ke Pak Aloy silahkan saya cari saya tulis lagi ya Pak itu yang paling atas itu kalau kalau kalian google Alu Istan itu tahu siapa dan pertanyaan kedua lima tahun yang akan kedatang sepuluh tahun yang akan kedatang Pak Juanda itu mau jadi apa punya mau gabung dengan mau kerja untuk Pak Endra saya kalau saya tipenya bukan tipe orang yang suka kerja kantoran sih Pak tapi saya lebih baik untuk berkolaborasi saya juga sekarang sudah menjalin kolaborasi dengan Pak Endra dalam arti ya saya orangnya suka bantuin teman Pak jadi kalau Pak Endra lagi butuh tentang digital marketing saya bantuin tapi kalau saya diminta untuk jadi staff atau diminta menjadi duduk di kantor itu saya bukan tipe orang yang ofis begitu kamu itu sepintar dengan presidennya diaspora nusantara London itu tiap tahun itu tiap tahun 30 mahasiswa dikasih dihasiswa di London mereka itu S3 karena Inggris itu pintar orang yang dari Indonesia itu sebaiknya kerja untuk perusahaan di luar negeri dan mereka di sana bisa berkembang tapi sebetulnya kamu yang belajar di Indonesia itu kamu bisa belajar lebih canggih daripada diaspora yang di London jadi itu Pak Kartajaya itu kan jelas sekali orang yang mindset seperti begitu itu jarang di Indonesia hampir tidak ada hampir tidak ada karena dia itu ya kalian sudah melihat sendiri anaknya berapa Pak Hendrak anaknya empat Pak ya dan sekolah di Australia atau Singapur awal pertama Singapur belakangan yang dua ke Australia yang dua ke San Francisco Pak ini 10 tahun yang akan kedatang mereka di sana atau tinggal di China mereka sudah pindah ke sini semua Pak dan sebagian sudah ada yang mimpin karena di Jaya karena empat-empatnya sudah married semua Pak ya melayani keluarga itu tujuan nomor satu kalau kamu tidak ada keluarga kamu itu tidak bisa bisnis apalagi kalau tidak ada kejujuran betul tidak ada keterbukan penting sekali Pak keterbukan diantara keluarga sangat penting jadi jangan coba-coba kita karena urusan bisa pecah gara-gara urusan kecil gara-gara urusan si istri ngomong begini isilah saya pisau lama-lama digosok juga tajam sekali dua kali kita diomong si Anu kenapa begini begitu si Anu kenapa anaknya bisa beli mobil anak kita nggak bisa beli kalau sama-sama beli mobil kenapa dia beli merci kita cuma beli kijang lama-lama pisau kalau digosok begitu terus kalau prinsip saya pisau digosok lama-lama tajam apalagi pas saya kita orang lagi ada tekanan di ekonomi untung kejadian ini kalau dari papa-mama saya menanamkan kalau saudara sampai kita mati pun nggak ada kata bekas saudara jadi walaupun saudara kita udah dikubur atau dikremasi nggak ada oh itu bekas koko saya oh itu bekas adik saya nggak ada tetap itu adik saya itu koko saya tapi kalau yang namanya ini maaf ya kalau yang lain tapi kalau yang namanya istri atau suami ada kata mantan istri ada kata mantan suami itu ajaran orang tua saya yang nggak pernah sekolah dari zaman dulu nah ini ditanamkan di keluarga kita makanya kenapa kita bisa bertahan sampai saat ini oke terima kasih Pak Henra terima kasih Pak Henra Pak Aloy acara malam hari ini juga kita penuh warna dengan sharing-sharing dari Pak Aloy luar biasa oke nanti kadang mungkin kita kapan waktu kita bisa sharing dari Pak Aloy bagaimana kita bisa membuka bisnis di Amsterdam gitu Pak Aloy itu bisnis itu sudah kalian lakukan ini tinggal tunggu waktu supaya orang lain tergabung dokumen bisnisnya kita itu sudah sudah mantap rumah kita itu sudah mantap rumah kita itu sudah mantap oke setuju setuju Pak ya setuju Pak oke thank you thank you semuanya nggak kerasa ya ini kalau dilanjutin bisa sampai jam 12 malam juga nggak berasa nih oke ya jadi mungkin saya bungkus aja acara pada malam hari ini ya thank you sekali Pak Hendra yang sudah men-sharingkan pengalamannya yang sangat luar biasa ya disini saya bisa belajar dari Kenarijaya ya sebuah pusat yang saya aja belum lahir gitu ya saya baru umur 37 sekarang ya saya baru umur 37 Kenarijaya udah 56 ya bapak mama saya aja belum married gitu kan nah tapi saya masih TK Pak Tayo 50 umur 50 umur 50 eh tapi saya nah jadi luar biasa lamanya kunci suksesnya juga luar biasa tadi juga sudah diringkasin tuh tadi sama Pak Darmawan luar biasa dari apa yang Pak Hendra sampaikan semua diringkas sama Pak Darmawan semua ada di chat ya jadi saya kacain aja gitu ya jadi gampang banget tugas saya sebagai moderator gitu ya teman-teman ya thank you untuk hari ini ya buat mau hadir lah saya kayak si pengeluman terakhir terakhir sebentar sebentar saya cari dulu file sebentar ya saya buka dulu jadi buat teman-teman yang sudah hadir itu adalah ini ya jadi kita akan mengambil topik memajukan UMKM melalui sinergi dan kolaborasi dengan narasumbernya adalah Pak Yahya B. Sunarjo selaku ketua umum CEO Business Forum ya hari Kamis tanggal 22 April nah teman-teman boleh bergabung dengan link yang sama dengan acara pada malam hari ini ya karena linknya itu adalah yes ya nah jadi teman-teman silakan menggunakan link yang sama dengan ini jadi kalau usah diumumin lagi gitu loh ya jadi hari ini linknya sama dengan minggu depan dengan waktu yang sama ya nah jadi teman-teman welcome untuk belajar bersama dengan iCommunity ya ini adalah sebuah kerjasama antara iCommunity dengan RKB rumah kolaborasi bersama dari CEO Business Forum oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman ya dan kita ketemu lagi minggu depan bye-bye bye thank you semuanya terima kasih semuanya terima kasih selamat malam terima kasih maa Endra terima kasih maa Endra sharingnya luar biasa terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih buruan 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 terima kasih